Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi dengan aku oldaditri channel epi nom nom jadi di video kali ini aku bakal bikin seblak bandung ya nah ini rasanya enak banget buat teman-teman yang penasaran simak videonya sampai akhir dan seperti biasa sebelum mulai aku nanya dulu kalian udah makan jangan lupa makan ya oke untuk bahan-bahannya disini ada kerupuk aci ya sekitar 10-15 keping nah disini aku bikinnya cuma satu porsi ya teman-teman selanjutnya disini ada makaroni ulir ini kira-kira sebanyak 2 sendok makan ada makaroni yang paralon ya sama ini sebanyak 2 sendok makan kemudian disini aku menggunakan satu buah sosis nah untuk kerupuknya ini sama makaroninya boleh teman-teman rendem dulu menggunakan air ya cuman disini enggak bakal aku rendem langsung aku masak aja kemudian untuk seasoningnya disini ada garam sebanyak 1,4 sendok teh kaldu bubuknya setengah sendok teh kemudian ada gula ya ini sebanyak setengah sendok teh merica bubuknya ini sebanyak 1,4 sendok teh selanjutnya disini ada air ini kira-kira sebanyak 400 mili ya karena disini aku cuma bikinnya satu porsi jadi aku pakai sawinya ini sekitar 4-5 lembar aja oke sekarang aku bakal bikin bumbunya disini ada bawang putih sebanyak 2 siung kemudian ada bawang merah ya 1 buah kemudian ada cabai rawit sebanyak 2 biji opsional kalau suka pedas boleh ditambah ya ada cabai keriting juga sebanyak 3 buah nah ini aku potong-potong dulu agar mudah ya pas proses nguleknya eh ada yang kelupaan kalau sebelah itu kan identik sama kencur ya nah disini ada satu kencur kira-kira sebanyak 2 cm nah ini langsung aja aku ulek lagi sampai halus nah ini udah cukup ya teman-teman disini ada satu butir telur tapi ini nggak bakal aku pakai semua nah ini langsung aja aku kocok ya kocok lepas ini mungkin aku makanya sekitar 1-2 sendok makan aja sebagai pelengkap ya oke lanjut disini aku bakal tumis bumbunya sampai matang ya kalau bumbu sudah matang kemudian langsung masukkan airnya masukkan juga garam kaldu bubuk gula dan lada kalau air sudah mendidih kita masukkan kerupuk sama makaroninya ya kemudian masukkan juga sosisnya jadi air 400 ml ini cukup ya teman-teman sampai si kerupuknya ini matang ini rasanya juga bakalan pas nantinya ya karena aku udah sering bikin disini aku tutup aja agar masaknya lebih maksimal lagi nah ini kerupuk sama makaroninya udah matang selanjutnya disini aku bakal masukin sawinya ya nah ini bakal aku masak sebentar aja dan disini aku juga tambahin telur kira-kira sebanyak 2 sendok makan kalau yang gak suka telur boleh di skip ya teman-teman kalau dikasih telur kayak gini nanti kuahnya ini bakal kental nah ini masaknya gak terlalu lama ya teman-teman sebentar aja seperti ini ini sebenarnya udah cukup ya teman-teman boleh koreksi rasa kalau misalnya kurang boleh ditambah ya oke sekarang waktunya disajikan oke ini sebelaknya udah jadi ini dimakan pas lagi hujan tuh enak banget terima kasih udah nonton jangan lupa rekuk dan komen juga di bawah ya and see you on next video bye bye